Sakit hati pada kepala desa, seorang sekretaris desa di Brebes, Jawa Tengah, saudara ditangkap polisi setelah mencuri uang dana desa bantuan langsung tunai bagi warga terdampak COVID-19. Uang yang dicuri sebesar 231 juta rupiah. Irfan Ardiansah, 36 tahun, sekretaris desa petunjungan kecamatan Bulukamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin siang di Gelandang Kemapores, Brebes, setelah mencuri uang dana desa, bantuan langsung tunai sebesar 231 juta rupiah. Dana ini sebenarnya diperuntukkan untuk warga desa yang terdampak COVID-19. Pada polisi tersangka mengaku mencuri karena terlilit hutang dan sakit hati pada kepala desa. Ataupun motif dari tersangka ini karena yang pertama sakit hati dengan kepala desa, kemudian yang kedua terbelit dengan hutang, dan yang ketiga adalah menggunakan dana desa PLT tahap yang kedua. Pengakuan tersangka uang yang dicurinya hampir separuh telah digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya dan kepentingan pribadi lainnya. Aksi pencurian dilakukan Irfan pada selasa dini hari 28 Juli 2020 lalu. Tersangka mengambil tas ransel yang berada di dalam laci meja bendahara desa yang berisi uang. Irfan terancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar Pasar 8 Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Sugihabtono melaporkan dari Berbes, Jawa Tengah.